Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Uba Bilyasari, nomor Induk Masih Suwa 7211-4191-4191. Kali ini, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas bab 4 dari Sistem Informasi Manajemen, yaitu Pengguna dan Pengembang Sistem. Buku karya Raymond MacLeod dan Gheorghe Schell, edisi 10. Yang pertama itu ada sumber daya informasi. Sumber daya informasi sendiri terdiri atas peranti keras komputer, peranti lunak komputer, spesialis informasi, pengguna, fasilitas, basis data, dan informasi itu sendiri. Sumber daya informasi yang terdapat di area-area pengguna adalah tanggung jawab dari para manajer area penggunaan. Nah, selanjutnya itu ada spesialis informasi. Yang pertama, apa saja sih spesialis informasi itu? Pertama ada analisis sistem. Analisis sistem adalah orang yang ahli dalam mendefinisikan masalah. Dan dalam membuat dokumentasi tertulis mengenai bagaimana komputer akan membantu menyelesaikan masalah tersebut. Nah, selanjutnya ada programmer. Programmer sendiri menggunakan dokumentasi yang dibuat oleh sistem analis untuk membuat kode program komputer yang mengubah data menjadi informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Selanjutnya ada operator. Operator sendiri menjalankan peralatan komputasi berskala besar seperti komputer mainframe dan server yang biasanya berlokasi dalam fasilitas komputasi perusahaan. Nah, selanjutnya ada administrator basis data. Administrator basis data Tugas DBA dalam empat area utama yaitu Satu ada perencanaan Dua implementasi Tiga operasi Dan yang terakhir ada keamanan Nah, selanjutnya ada spesialis jaringan Spesialis jaringan sendiri bekerja dengan analis sistem dan pengguna dalam membuat jaringan komunikasi data yang menyatukan sumber daya komputasi yang menyebar. Nah, yang terakhir dari spesialis informasi adalah webmaster Nah, webmaster sendiri bertanggung jawab atas isi dan penyajian sistus web perusahaan Webmaster harus bekerja sama dengan spesialis jaringan untuk memastikan bahwa jaringan komunikasi antara perusahaan dan pelanggan dan atau sekutu bisnisnya selalu terbuka Selanjutnya ada struktur organisasi layanan informasi Spesialis informasi dalam layanan informasi dapat diorganisasikan menurut berbagai macam cara Unit-unit organisasional yang pertama disentralisasikan di dalam perusahaan dengan hampir seluruh sumber daya informasi berlokasi di unit IT Selanjutnya ada tren dari struktur tersentralisasi ke desentralisasi Yang pertama disini ada manajer pengembangan sistem yang dibawahnya ada analis sistem yang dibawahnya juga ada programmer selanjutnya juga ada manajer pemeliharaan sistem yang dibawahnya ada analis sistem dan dibawahnya lagi ada programmer selanjutnya ada manajer operasi komputer yang tentu dibawahnya ada pegawai operator selanjutnya ada manajer operasi basis data dibawahnya ada administrasi basis data dan manajer jaringan yang dibawahnya ada spesialis jaringan Nah selanjutnya ada struktur organisasi inovatif Perusahaan-perusahaan besar berusaha untuk mencapai suatu struktur organisasi yang terdesentralisasi secara sentral Hal ini dicampai dengan memberikan wawanan kepada unit IS Corporate untuk mengambil keputusan-keputusan yang berhubungan dengan infrastruktur IT dan wawanan kepada area-area bisnis untuk mengambil keputusan mengenai penggunaan IT secara strategis di area-area masing-masing Nah selanjutnya itu ada resiko komputer penggunaan akhir yang pertama ada sasaran sistem yang buruk yang kedua ada sistem yang dirancang dan didokumentasikan dengan buruk ketiga ada penggunaan sumber daya informasi yang tidak efisien empat adanya hilangnya integritas data kelima ada hilangnya keamanan dan yang keenam ada hilangnya kendali Nah selanjutnya ada pergeseran dari pemecahan masalah administrasi ke manajerial berikut adalah contoh-contoh aplikasi OA yang pertama ada pengolah kata perangkat lunak pengolah kata ada suatu aplikasi komputer yang digunakan untuk memproduksi segala jenis bahan yang dapat dicetak dua ada email email atau surat elektronik merupakan sarana dalam mengirim surat dalam teknologi yang sekarang dan yang terakhir ada penagalan elektronik penggunaan peralatan elektronik untuk mencatat, menyimpan, dan mengakses kalender acara atau kegiatan para pemimpin Nah selanjutnya ada organisasi maya organisasi maya itu merupakan keberhasilan kantor maya yang memicu para visioner untuk melihat bagaimana kantor maya dapat diperluas sehingga berlaku bagi keseluruhan perusahaan sebuah organisasi maya di sebuah organisasi maya atau virtual organisasi operasi keseluruhan perusahaan direncang sedemikian rupa sehingga menjadi tidak terikat kepada lokasi-lokasi fisik Nah selanjutnya ada kantor maya konsep kantor maya virtual office mengakui bahwa pekerjaan kantor dapat dilakukan hampir semua di lokasi geografis selama tempat pekerjaan tersebut terhubung dengan satu atau lebih dari lokasi tetap perusahaan oleh suatu jenis kemampuan komunikasi elektronik Nah dan yang kedua ada konsep ini mungkin dimulai dengan telecommunicating atau disempurnakan untuk menciptakan suatu fasilitas kantor yang disebut hoteling Ya segian dari presentasi saya apabila masih banyak kekurangan saya minta maaf yang sebesar-besarnya Wassalamualaikum Wr. Wb